Jangan lupa subscribe channel ini 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 Panitia Serang Fishing Festival tergabung dari 3 komunitas BCL, Nges-Nges, dan Brofik Berapa biaya pendaftaran? Jadi dari daftar hadir yang kita list sekitar 400-an yang datang Dari 500 yang sudah mendaftarkan diri? Hari ini kita dibilang sukses sebuah penjelanggaran Sebelumnya kita cuma 200-an Hari ini kita kategorinya cuma satu ikan terberat Jadi kita nggak pisahin tekniknya Di samping kita nanti ada pemenangnya nanti kita ada juga doorpress Jadi teman-teman dari komunitas juga berapa kayak obrio ini adalah seller Kita sumbang Jadi kegiatan ini murni dari komunitas Serang Fishing Festival berlangsung mulai jam 7 pagi sampai jam 11 siang Pemenang akan ditentukan berdasarkan berat ikan yang berhasil dipancing Ikan pertama yang berhasil dipancing oleh peserta adalah ikan buntal Inilah wujud aslinya ikan buntal sebenarnya Ini nampaknya pak Nampak ikan buntal Banyaknya ikan yang menepi di pantai Serang Blitar menjadi daya tarik bagi para mancing Jadi nggak heran kalau 500 pemancing ngumpul bersamaan Ikan ini sering minggir Pantai yang sering ada ikan yang minggirnya ada di pantai Serang Khususnya di isilah Ikannya menepi Ikannya minggir sampai ke daratan lah Ke area pantai ini cuma di pantai Serang Apa yang latar belakang ini nges-nges tidak ikut serta berperan dalam kegiatan Serang Fishing Festival? Jadi begini Sebetulnya acara ini sebetulnya punyanya desa Acara ini punyanya desa Serang Akhirnya pada kesempatan kira-kira satu bulan yang lalu Kita dikasih tahu oleh pak murahnya Serang ini untuk keempatan desanya Setelahnya meminta tolong kepada kita untuk mempercayakan Mempercayakan kepada kita untuk mengelola acara ini Dari profik, dari mes-nges, dari BCL Dimana kalau teman-teman dari grup ini nanti mengelola acara Fishing Festival Bagi para pemancing, pulang dengan tangan hampa tak menjadi persoalan Mereka beranggapan bahwa memancing adalah hobi yang mampu menghilangkan penat Apa sih kebahagiaan dari hobi memancing itu sendiri? Kalau kami dan kebetulan punya komunitas namanya BCL Semanges-Nges Jadi ini pak Panji adalah ketuanya Kita sebenarnya boleh dibilang tidak harus strike pada saat mancing Tapi kebersamaan seperti inilah yang kita cari Jadi pada waktu saat teman kita dapat Yang lainnya nggak dapat, nah disitulah kebahagiaannya Kalau orang yang bilang sekarang kan dibully, nah ya Pada saat itulah dibully-nya Jadi bagi kami dapat ikan dan bukan segalanya Yang silaturami, ketemu teman-teman seperti ini Itulah kebahagiaannya Betul Dan rupa stres juga ya Betul Sementara itu sang kemudian asal Jawa Timur juga mengungkapkan hal serupa Mancing juga menjadi salah satu hobi dalam jiwa saya Sejak berapa itu suka mancing? Sejak kecil Beberapa kira-kira? Kira-kira masih belum layak tuh saya sudah mancing di jalan beruti ibu Sudah? Luar biasa Mancing kepanikan juga? Biasa di luar Mancing kepanikan ibu akhirnya saya langsung dikeluarkan gitu Oke Pak, biasanya mancing di mana aja mas? Kalau mancing serah sini juga Pokoknya di pantai Ya kadang di sini, pergi, di balik gambang suka Ya pokoknya kalau ada teman, mancing Satu ada teman, yang kedua kalinya ada waktu Ada waktu Oke, melihat karakter dari pantai satu dengan pantai yang lainnya Untuk pantai serang sendiri, karakternya seperti apa menurut Pak? Kalau karakternya, potensi ikannya banyak diserang sih Banyak ya? Banyak, mayoritas banyak yang pulang bawa ikan Pokoknya diserang Tidak sedih ya? Tidak sedih Kalau mas penutup sendiri pernah tidak pulang Pulang sedih gitu, nangis, dimarin orang rumah tidak bawa ikan Kalau pulang-pulang dimarin tidak pernah Tapi dikunci di luar rumah, pernah Sampai tidur di luar Sampai tidur di luar Jadi pulang karena tidak bawa ikan, akhirnya tidur di luar Jadi resikonya memancing itu Tapi tidak Insya Allah tidak Insya Allah tidak Yang penting sama sadarnya itu juga ngerti kalau punya mancing Dan kita pun juga ngumpulnya sama teman-teman Hal yang positif mancing Pamitnya mancing, hidalium mancing Walaupun tidak dapat, tidak masalahnya? Tidak masalah Sering dapat atau sering tidak dapatnya? Alhamdulillah sering tidak dapat Sering tidak dapatnya? Tapi tidak kapok-kapok tentang mancing Modalnya gede ya? Modalnya gede, yang penting kumpul sama teman-teman Ada yang bilang gini loh Mas Klose Yang penting, aku boleh dilarang apapun kecuali tidak dilarang mancing Ya betul, oke Karena mancing adalah positif Dalam arti positif Yang penting mancing enggak Enggak lupa waktu Waktunya kerja juga kerja Ada waktu kosong untuk mancing Mancing Daripada Berbuat hal yang negatif Yang berbuat hal yang merugikan orang lain Lebih baik mancing Hobi Guyan karu koncone Gumpul karu koncone Mulai gak woi wak Waktu sudah hampir habis Panditia pun bersiap untuk menghitung berat timbangan ikan Yang dikumpulkan peserta Ini nomor 2 Satu kosong Namanya Mas Agung Pemenang utama akan mendapatkan piala Bupati Kabupaten Blitar Empat, satu, tiga Dalam festival mancing ini Bupati Kabupaten Blitar Rianto juga turut serta meramaikan serang fishing festival Kemarin ada duta besar Duta besar dari Timur Tengah Sembilan duta besar datang ke Pantai Serang Untuk melihat apa? Sunset Lalu warga Terus Kemudian Pak Dua bulan Agustus ya Tanggal 3 Agustus Kemarin Ada Dari pengusaha-pengusaha Seluruh Indonesia 70 pengusaha Duta ke Pantai Serang Lihat sunset juga Oleh karena itu Mari kita sukseskan pengurangan wisata Di Pantai Serang yang luar biasa ini Tepuk tangan di Pantai Serang Rianto mengapresiasi kerja Pogdarwis Dan juga Kepala Desa Serang Blitar Yang konsisten Memajukan industri pariwisata Khususnya di Pantai Serang Pancaman Ampahalura ini kreatif Kreatif ya Pak? Gimana pada tahun ke tahun Kau melihat pengembangannya Pak? Wah besar sekali Tahun ke-5 Tahun ke-5 ya Pak Iya besar sekali Ini infrastruktur kita tahu terus Yang jelas Prioritas itu infrastruktur Potensinya cukup luar biasa Bagus sekali Dan ini Pak Garwis Sama Kepala Desa Kreatif Iya Daun kan ada festival serang Di samping ada event-event lain Sampai jumpa lagi di acara berikutnya Di Serang Fishing Festival tahun depan Semoga para mancing yang belum dapat kesempatan Untuk datang ke Pantai Serang Blitar Tahun depan sudah bisa datang bersamaan Vlog News Ngevlog Sampai jumpa Kami selaku Panitia Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila ada kekurangan yang ada Bila ada kekurangan yang Ada lah Pak Pesan saya untuk teman-teman yang sudah hadir Pada acara hari ini Terima kasih banyak Sudah sudi menghadiri acara kami Untuk pesan bagi teman-teman yang belum bisa hadir Kami akan berjanji Andai kata bila kami Akan terpilih menjadi panitia Untuk menyelenggarakan acara ini lagi Semoga Segala persiapan ini akan lebih matang lagi Untuk hadiah bisa lebih besar lagi Dan untuk peserta yang luar kota Jangan sampai khawatir Di Serang ini Karena akses jalan ini sudah bagus Sudah lebar Aspalnya pun juga sudah terpata rapi Untuk fasilitas-fasilitas parkir Seperti mobil, bus ada Untuk penginapan juga ada Untuk kita makan-makan Warung dari ujung timur sampai ujung barat Ada juga Dan suasananya yang paling menarik Menurut saya disini ini saat menunggu sunset Pantai Serang ini bagus sekali Rasanya seperti di jimbaran Wow Usai sudah perjumpaan kita dalam Serang Fishing Festival di pantai Serang Belitar Saya sangat senang punya pengalaman disini Melihat kurang lebih ada 500 Pemancing yang ikut terlibat Dalam Serang Fishing Festival Kita ada berbincang-bincang Dan mewawancara dengan anggotanya Bahkan komunitas Dan juga pemancing yang jauh-jauh datang Dari luar Jawa Timur Jadi Tafaisal untuk vlog Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton